Assalamualaikum Wr Wb Guys, Alhamdulillah ada kabar gembira Buat kalian semuanya yang pengen Berangkat Umroh Bareng Babe Aldo bisa Dan kita udah difasilitasi Oleh Travel Umroh yang udah berpengalaman Kita bisa nyiapin Paket-paket dari mulai paket Yang ekonomis sampai paket Yang VVIP Segera hubungi nomor yang Tertera di bawah ini Hari ini Saya 6 bulan 5 hari Hampir tiap hari Ketemu rakyat korban Pantai Indah Kapuk 2 Ini 6 bulan 5 hari Dan saya berharap setelah hari ini Selesai dengan kumpulnya Semua tokoh mudah-mudahan Saya sudah bisa masuk kamar tidur Dan perjuangkan Diteruskan oleh bapak-bapak Dan ibu semua Maksudnya mereka udah mengalah Pak Jendral Fahru Rosih Bapak-bapak semua Biar gak ini lama Gak usah nyebutin satu-satu Semua yang hadir Saya hanya menyampaikan Terima kasih ke Bung Edi Pak Sudrajat Budio Dan teman-teman yang merancang acara ini Saya ingin menjelaskan Hak biasanya Kalau saya bicara Hak baru Saya Beberapa Dua malam lalu Ketemu orang Dan saya mendapatkan Angka yang sangat fantastis Ternyata Ternyata Oligarki ini Merencanakan Dapat untung Dari PSN PIK 2 Itu 20.000 triliun Itu mereka Sudah menghitung Jadi saya ulangi Mereka sudah Menghitung Akan mendapatkan Angka keuntungan Dari Proyek PSN PIK 2 20.000 triliun Jadi Mungkin saja Mereka Sedang menertawakan Kita Wahai Yang merasa Toko Wahai Tapi kalian miskin Semua Sebentar lagi Kalian akan Kubeli Kira-kira itu Kata-kata Tapi insya Allah Anda bisa beli Ketua partai Anda bisa beli Yang mengejar jabatan Anda bisa beli Para politisi Tapi insya Allah Tidak akan Mampu Membeli kita Semua disini Oke Saya Akhirnya Saya memanggil Ahli properti Ke rumah Kemarin Bagaimana Hitungannya Sehingga Dia Menargetkan 20.000 Triliun Untungnya Hampir Setengah hari Saya berdiskusi Masuk Akal saya Bagaimana Logikanya Dia Menjual Tanah 35 juta Per meter Tapi membeli Dari rakyat 50 ribu Oke Nah Saya minta tenang Supaya otaknya Bisa nyambung Supaya kita semua Tahu bagaimana Dia menggoreng Uang itu Saya tidak bicara Hari yang lain Supaya ada pengetahuan Kita semua Bahwa memang Negara ini Sudah dijual Saya mohon Tenang dulu Supaya Apa namanya Nanti kalau komentar Setelah saya Menggoreng Supaya enak Saya menghitungnya Oke Selalu mereka Menyatakan Kita tidak pernah Membeli Ini saya Mereka itu Pengajarannya Tidak pernah Membeli Di bawah NGOP Oke Itu pertama Padahal NGOP Dia turunkan Dari 128 ribu Ke 48 ribu Itu adalah Penda Tangerang Yang harus Bertanggung jawab Oke Setelah itu Dia Saya menatakan Kami tidak pernah Memaksa rakyat Menjual ke kami Sudah kata-kata Karena memang Yang diturunkan Itu tiga lapis Baru sampai ke dia Lapis pertama Adalah Preman Aparat desa Menekan rakyat Untuk melepas Tanahnya Setelah terjadi Negosiasi Dan disepakati Datanglah Notaris Notaris Belum ketemu PT Bayangan PT Bayangannya Ini yang Membeli Oke Nah Berapa harga Dari Hitungan saya kemarin Dengan Pengusaha Real Estate Dia bilang Harga sampai Ke PT Bayangan Itu biayanya 500 ribu rupiah Per meter Artinya Ada 450 ribu rupiah Per meter Yang digunakan Untuk menyobok Preman Mengonyobok Aparat dibawa Sampai ke Kelurahan Itu 450 ribu rupiah Per meter Artinya Satu hektare 4,5 miliar Rupiah Oke Sekarang Setelah itu 500 ribu Naik kemana Dibeli oleh PT Bayangan Bukan PT Dibeli lah dia Perhitungan kita kemarin Kira-kira 2,5 juta rupiah Dibelikan oleh PT Ini udah mulai Masuk ke Proses formal Ini udah bisa Diaudit Nah Artinya Dia sudah untung 2 juta Per Meter 2 juta per meter Dari Preman Tentang putih Ke PT Resmi 2 juta per meter Kalau dia mau nyobok Artinya dia punya Mau hanya ngambil untung 1 juta per meter Artinya Dia bisa nyobok 10 miliar Per hektare Jadi jangan heran Kalau semua bisa disobok Sekarang Dari mana mereka punya uang Oke Dia menjual tanah Itu Rata-rata 30 juta per meter Orang yang mengerti Namanya Apa namanya Penjaminan Biasanya Bank menjamin Bank menjamin Untuk dapatkan kredit Atau menjual Obligasi Keluar Itu biasanya 30% dari harga Jual Artinya Dia sudah bisa Memintar uang Di luar negeri Manapun 10 juta rupiah Per meter Karena dia menjual 30 juta Dari uang itulah Uang-uang pasar itulah Dipakai untuk Menyobok Memelimbaskan rakyat Jadi Clear ya Ini supaya Kita paham Semua bisnis ini Jadi saya Berharap Jangan lagi Menganggap bahwa Kita bisa melawan Dengan uang Karena uang mereka Betul-betul bisa Menyobok Berapapun Selain tadi Dengan harga 500 ribu rupiah Ke PT Tanda putih Itu berarti Dia bisa Menyobok 4,5 miliar Per Hektar Anggaplah Dipakai untuk sebagian Maka 1 miliar Pakai nyobok Per hektar Itu hanya Tingkat sampai tingkat desa Jadi jangan heran Kalau kepala desa Memusuhi kita Jangan heran Kalau saya tidur Dikaporkan oleh Kepala desa Karena mereka Ada ruang Untuk itu Saya tidak menurut Bawa menerima Tokokan Tapi ada ruang Naik ke atas Tadi Kedua setengah juta Ada lagi 20 miliar Per hektar 20 miliar Per hektar Yang Bisa dipakai Kemana-mana Naik ke atas 10 juta 10 juta Karena Obligasi Sudah bisa dijual 10 juta Maka Yang terjadi Ada 8,5 juta Per 85 miliar Per hektar Oke Jadi Setelah itu Saya kemarin Yakin betul Bahwa betul Tidak salah Mereka Sudah menargetkan Labah Kalau berhasil Semua Adalah 20 ribu Triliun 20 ribu 20 ribu 20 ribu Triliun Nah Ini semua Terjadi di Indonesia Di rempang Terjadi Di Kalimantan Terjadi Dimana-mana Mereka mengambil Tanah itu Dijadikan Jaminan obligasi Untuk mendapatkan Kuat Nah Sekarang pertanyaan saya Apakah kita Mau diam Saya Katakan Kita Tidak Tahu Apakah Keluar dari ruang ini Kita masih hidup Kita Tidak Tahu Kalau Insyaallah Kalau selalu Kita masih berjuang Dan Dipanggil Allah Insyaallah Musnah Khotimah Karena Saya Tahu Sekarang Saya Memasuk Buat Satu Substansi Lagi Ini tadi Substansi Sangat Baru Supaya Pabrik Paham Angka-angka Ini Biasanya Biasanya Tidak Bisa Bicara Dengan Buat Sekarang Pantaskah Kita Tidur Denyak Di Tiap Hari Di Sekitar Wilayah PSN P2 Anak-anak Tetap Rang Mobil Dan Meninggal Tidak Ada Yang Berani Melaporkan Truk-truk Mereka Sebagian Besar Tidak Ada Nomor Polisi Tidak Ada Yang Bisa Menang Jadi Saya Kemarin Nyatakan DPD Sepertinya Banten Ini Sudah Tidak Ada Negara Nah Pantaskah Kita Tidak Sekarang Kalau Bapak Dan Ibu Datang Kesana Saya Berharap Bapak Dan Ibu Datang Menyaksikan Rakyat Ini Ada Masuk Rakyat Budio Masalah Kita Lihat Menangis Kita Bagaimana Kita Tidur Nyenyak Sebentar Saudara Kita Berteru Mobil-mobil Trop Abangannya Budoser Disamping Rumahnya Dia Untuk Mengur Rumah Dia Bisa Tidur Kita Nyenyak Pada Saat Petani Tidak Lagi Bisa Menggarap Sawah Karena Setiap Saya Bisa Saat Bisa Pantaskah Kita Tidur Nyenyak Dengan Melihat Anak-anak Kecil Kita Tidak Tau Dia Mau Pendah Kemana Dia Sekolah Dimana Pantaskah Kita Tidur Melihat Ibu-ibu Tua Yang Tidak Punya Apa-apa Harapan Lagi Dan Ini Hanya Satu Jam Dari Istana Negara Itu Hanya Selama Dia Masih Ada Sepuluh Persen Jiwa Manusianya Saya Enggak Yakin Betul Bahwa Dia Bisa Tidur Nyenyak Yang Menarik Kimik-kimik Sekarang Dikeluarkan Dia Menyatakan Akan Membangun Mesjid Satu Setengah Hektar Dia Tidak Tahu Bahwa Ratusan Mesjid Yang Musal Sudah Dikusur Terus Kita Harus Sambut Dengan Diganti Satu Mesjid Tanah Musal Tanah Mesjid Itu Berapa Luas Yang Habis Ganti Ruginya Kemana Nah Bapak Dan Ibu Bisa Bayangkan Berapa Luas Sungai Yang Diambil Bantaran Sungai Diambil Jalan Diambil Jalan Negara Jalan Provinsi Kabupaten Jalan Desa Berapa Luas Pantai Diambil Dan Saya Hanya Menyatakan Ini Kita Harus Audit Siapa Yang Menerima Ganti Rugi Ini Semua Kalau Enggak Maka Seluruh Yang Terkait Harus Masuk Penjara Hitungan Kasar Saya Aset Negara Yang Diambil Bapak Dan Ibu Datang Kesanelah Sungai Laut Itu Sudah Dipagar Mereka Dan Dijual Dengan Harga Sangat Mahal Coba Bayangkan Perhitungan Saya Tidak Kurang Dari 10.000 Hektare Jalan Irigasi Sungai Laut Hutan Mangruk Itu Tidak Ada Administrasinya Siapa Yang Terima Uang Yang Ganti Ruginya Apakah Dikantuk Beri Tidak Saya Menduga Tidak Oke Nah Bikin Gimik Lagi Menteri Penguruhan Rakyat Menyatakan Menyumbang 2,5 Heta Dan Mengundang Aguan Untuk Membangun 250 Rumah Hitungannya Sederhana Kalau Tanah Itu Diambil Dari Hasil Pembelasan Penggursuran Maka 2,5 Heta Nilainya 1,25 Milyar Oke 1,25 Milyar Satu Alpantanya Tidak Cukup Tapi Upacaranya Kayak Apa Gitu Dan Terus 400 250 Rumah Itu Kira-kira 60 Milyar Diayanya Nah 60 Milyar Itu Hanya Sama Dengan 2,500 Tanah Dia Jual Meter Padahal Dia Sudah Ngambil Puluhan Ribu Hektare Terus Kita Harus Tepat Tangan Oke Nah Ini Kita Harus Buka Semua Supaya Publik Paham Bahwa Jangan Terpengaruh Anak Gimik Gimik Yang Seperti Ini Oke Selain Saya Menyatakan Saya Tidak Anti Pembangunan Pantai Saya Tidak Anti Pembangunan Manapun Yang Saanti Adalah Orang Ada Bebas Berbuat Zalin Di Negeri Ini Dan Kita Semua Diam Dia Berbuat Zalin Dia Tidak Adil Menggusur Rakyat Tapi Kita Diam Itu Yang Saya Jadi Nanti Yang Kira-kira Insya Allah Kita Masuk Surga Semua Kalau Ada Di Antara Ruangan Ini Gata Di Surga Maka Kita Cari Dia Untuk Manggil Masuk Surga Karena Hanya Orang Orang Ini Yang Saya Anggap Ya Kecuali Intel Kalau Intel Itu Kerjaan Nanda Nah Terakhir Saya Menyatakan Mengamistrasikan 10 Masalah Pantai Indah Supaya Diterpublikasi Untuk Kita Ikut Satu Batasan PSN Itu Tidak Ada Tapi Diakui Semua Saya Akakan Semua Lokasi Yang Diinginkan Itu PSN PSN Yang Sebenarnya Katanya Informasinya Tidak Terbuka Itu Hanya 1.700 Hektar Kalau 1.700 Hektar Maka Kecamatan Kosambi Pun Sudah Lebih Luas Dari 1.700 Hektar Tidak Perlu Nambah Lagi Jadi Saya Minta Orang Orang Banten Setiap Ada Pembebasan Tanya Mana Batasan PSN Oke Satu Tidak Jelas Yang Kedua Nah Isin Lokasi Tidak Jelas Tidak Ada Juga Tau Isin Lokasinya Mana Jadi Saya Katakan Manapun Yang Dianinkan Ini Biar Terjadi Yang Ketiga Yang Kedua Adalah Ini Yang Dikatakan Negara Kenapa Hitungan Saya Kalau Dari Kosambi Sampai Pontang Sana Saja Sampai Merak Sana Itu Minimal 100.000 Hektar Luas Singapura Hanya 73.000 Hektar Jadi Jauh lebih 2 Yang Ketiga Adalah Pengambilan Aset Negara Yang Saya Sudah Jelaskan Tadi Itu Banyak Sekali Aset Negara Yang Diambil Yang Keempat Adalah Penurunan Injop Yang Menarik Penurunan Injop Nah Saya Punya Tanah Di Sana Waktu 87 Eh 2007 Ganti Rugi PLN Di Dekat Tanah Saya Itu 250.000 Rupiah 2007 Berapa Tahun Lalu 13 Tahun Lalu Sekarang Diganti Dengan 50.000 Dan Ini Swasta Negara 250.000 Nah Yang Yang Kelima Adalah Pengusuran Paksa Pengusuran Paksa Ini Ada Tiga Hal Satu Adalah Kalau Anda Enggak Mau Maka Anda Di Isolasi Saya Pikir Videonya Sudah Jelas Tadi Bayangkan Orang Tidur Tanah Di Samping Rumahnya Lebih tinggi Dari Atap Dan Itu Diam Aparat Diam Kepada Desa Diam Dan Lain Yang Ketiga Adalah Yang Kedua Adalah Intimidasi Kalau Ketiga Yang Ketiga Adalah Kriminalisasi Hampir Tiap Hari Orang Yang Masuk Penjara Datang Ke Rumah Saya Bagaimana Mereka Dikriminalisasi Itu Zolim Benar Nah Yang Kena Masalahnya Adalah Ganti Rugi Sangat Murah Korban Jiwa Makin Banyak Tiap Hari Nah Yang Kelapan Adalah Perusakan Jalan Dalam Lingkungan Itu Betul Hancuran Yang Kesembilan Keterlibatan Hampir Seluruh Aparan Dan Terakhir Adalah Banten Bisa Hilang Maka Hari Ini Saya Berharap Banten Ini Lahir Dari Perjuangan Dua Pahlawan Nasional Yaitu Sultan Ageng Kirtayasa Yang Dibantu Oleh Syed Yusuf Dari Makassar Untuk Pada Tahun Saya Berharap Semangat Perjuangan Sultan Ageng Kirtayasa Dengan Syed Yusuf Untuk Banten Kita Mulai Hadirkan Hari ini Untuk Kembali Memerdekakan Banten Nah Itu Yang Saya Terjadi Sehingga Bukan Lagi Syed Yusuf Sudah Baik Bapak Tahu Syed Yusuf Itu Tidak Pernah Berjuang Secara Islam Di Makassar Walaupun Lagi Di Makassar Tapi Karena Dia Belajar Kemekah Dia Pulang Ke Makassar Dia Tidak Bisa Pulang Karena Belanda Menjaga Makassar Makan Dia Mampir Di Banten Menjadi Penasehat Sultan Ageng Kirtayasa Sultan Ageng Kirtayasa Ini Menjadikan Dia Penasehat Dan Menjadikan Menanti Nah 16 tahun Berjuang Di Sini Ada Pengkhianat Anaknya Sultan Amir Namanya Pameran Haji Pameran Haji Namanya Abdul Kohan Kebetulan Sama Dengan Bapak Jagja Namanya Sama Ini Pengkhianat Nah Akhirnya Bapak Jadi Penjarakan Sehyusuf Ditirim Ke Surat Silangah Nah Hari Ini Saya Berhadap Pejuang Jiwa Sehyusuf Dan Sultan Ageng Kirtayasa Bergabung Untuk Menyelamatkan Banten Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alkodi Kembali Hadir Baju Koko Kesayangan Anda Kini Sudah Tersedia Kembali Untuk Pemesanan Hubungi Nomor Di Atas Dengan Desain Yang Semakin Modern Dan Bahan Yang Semakin Nyaman Alkodi Siap Menemani Ibadah Dan Aktivitas Sehari Hari Anda Dapatkan Koleksi Terbaru Alkodi Sekarang Juga Tersedia Tersedia Tersedia